Oke, datanglah berita buruk itu, datanglah berita yang tidak disangka-sangka itu Bapak mohon maaf, dengan kata yang sangat sopan sekali Bapak mohon maaf, penerbangan besok itu tidak ada Dienuh rencana, awal udah berencana nih, beli tiket Januari nih Nikah mau bulan Mei, Januari dibeli tiket Saking entah prepare kah itu, entah well prepare, gak ngerti lah aku namanya lagi ya Terus, beli, dipencet, dibayar Kirim koper kosong ini doang, 200 ribu Pajak yang harus aku tanggung, 300 ribu 500 ribu untuk mengirim koper kosong Kalau udah tau yang tinggal di Batam, mengirim barang keluar ke Batam itu dikenakan pajak ya Apapun itu, pajak dari nilai barang yang kita kirim Hai guys, selamat malam Welcome back to my channel, Kiwa Fiki Nah, mungkin micnya udah mulai deketan ya Oke, kali ini aku mau bercerita tentang pengalaman hidup aku untuk Sebentar lagi statusku udah berubah dari yang namanya single ke menikah Mungkin yang udah pada nonton Youtubenya, terima kasih ya yang udah nonton Nah, ini ceritanya, kata orang sih kalau mau menikah itu ujiannya banyak ya Ujiannya, rintangannya, cobaannya itu lumayan banyak Nah, aku ngalamin ini hamil satu sebelum keberangkatan aku pulang Dari Batam ke Kota Padang ke Kampung Halaman Sebenernya ini udah to the max Maksudnya udah memuncak, gak tau lagi mau bagaimana Ada yang melampiaskannya dengan kekesalan Ada yang melampiaskannya dengan cara ngomel-ngomel Ada yang melampiaskannya dengan cara menangis Nah, aku melampiaskannya dengan cara ngomel Karena gak tau mau ceritanya sama siapa Cerita sih sama teman kantor Ini awal cerita sebelum pemerintah mengeluarkan larangan mudik Dari tanggal 6 Mei sampai 17 Mei Aku udah beli tiket itu sejak Januari Januari aku udah beli tiket pulang pergi Dengan bagasi salah satu maskapai penerbangan Dan udah beli Ternyata keluar peraturan itu Aku lupa tanggal kapan Pokoknya diumumkan bulan April Pokoknya sebelum tanggal 24 Ya, sebelum tanggal 24 itu diumumkan 20 atau 21 gitu Diumumkan bahwa tidak boleh terbang Dari tanggal 6 Mei sampai 18 Mei Eh, sampai 17 Mei Dan aku udah punya tiket tanggal 17 Bersyukurnya punya teman Ya, pokoknya salah satu teman yang bekerja di maskapai Bertanya Dia bilang bisa terbang dengan syarat Antigennya biasanya 3 hari, 2 hari jadi 1 hari Di periode setelah tanggal 18 dan sebelum tanggal 5 Artinya boleh berangkat Ya, boleh berangkat dari 22 April ke 5 Mei Terus 18 Mei sampai tanggal 24 Mei Oke, aku dari awalnya tanggal 17 Aku berinisiatif menelpon call center Untuk berpindah tanggal dari 17 ke 18 18 Mei Karena aku menikah tanggal 21 Jadi ada jangka waktu untuk persiapan Seperti ke kantor KUA Ke rumah sakit Tes kesehatan Karena sebelum menikah ada tes kesehatannya Jadi ada hal-hal yang arjen aku tidak bisa wakilkan Oke Terus sudah aku pindah penerbanganku dari tanggal 17 ke tanggal 18 dong Udah dikenakan biaya tambahan Gak ada masalah Aku bayar Terus tanggal setelah itu diumumkan Aku dapat email dari maskapai tersebut Bahwa 11 April 11 April diumumkan bahwa penerbangan aku berubah Dari penerbangan pagi dipindah ke penerbangan sore Karena dari penerbangan yang pagi itu sudah tidak ada Mulai tanggal 18 sampai tanggal 25 Mei Penerbangan yang aku ambil di pagi hari Dipindahkan ke seorang hari Jadi nomor penerbangannya berganti Jam penerbangannya pun juga berganti Jadi aku Sebentar Aku cek dulu emailku ya Karena aku Aku ganti penerbangan itu mulai tanggal kapan ya Soalnya udah lama Aku beli tiket PP itu bulan Februari Januari apa Februari gitu Sebentar ya Aku Rubah penerbangan itu 2 April Yes Iya Betul Aku koreksi ulang Aku rubah penerbangan dari 17 ke 18 Aku rubah 17 Pengumuman keluar dari awal bulan April Pemerintah mengeluarkan larangan mudik Dari 6 ke 17 Mei Jadi aku ganti langsung Penerbanganku tanggal 2 April itu Ketanggal 18 Karena aku udah kontak temanku Pihak mas Kapai Bahwa dia bilang bisa terbang Setelah tanggal itu Oke Tiba-tiba Datang email tanggal 11 Yang aku bilang tadi Yang tanggal 11 April Bahwa penerbangan aku yang udah aku pindah ke pagi hari Kan awalnya aku berpindah tuh dari 7 Dari 7 Apa namanya Dari pagi hari Pindah ke Dari tanggal 17 Sorry-sorry Ada whatsapp masuk Jadi aku gak konsentrasi Dari tanggal 17 Pindah ke 18 Aku udah bayar Ternyata tanggal 11 April Di email lagi Bahwa penerbanganku tidak ada Jadi dipindahkan ke sore hari Dan berpindah jam Dan berpindah nomor penerbangan 11 April Sampai Orang mudik Mudik di stop Gak ada penerbangan sama sekali Dari 6 Mei Udah mau hamim 10 sebelum lebaran Hamim berapa sebelum lebaran Sampai tanggal 17 Which is sampai hari ini tanggal 17 Aku tidak ada terpikir Karena kesibukan bekerja Kesibukan aktivitas sehari-hari Karena berpikir Oh Jadi udah dari schedule Jadi aku gak rekonfirmasi Email tanggal 11 April itu Bener gak Jadwal aku dipindahkan Karena aku dapat email ini Harusnya aku rekonfirmasi Bener gak Jadwalku dipindahkan Dari tanggal Eh Dari yang pagi Dipindahkan ke sore Karena penerbangan katanya Tanggal 18 Mei Sampai 25 Mei Tidak ada penerbangan Dari Batam ke Padang Di jam itu Pagi Pindahnya ke sore hari Oke Karena aku tidak rekonfirmasi Jadi aku Santai-santai saja Sampailah hari ini Tanggal 17 17 Pagi-pagi temanku menelpon Malam sebelumnya Teman salah satu grup WhatsApp Juga mengabarkan bahwa Di Makin lama Sebentar Udah ada Masuk Ini Udah ada masuk Oke Sebentar ya Lagi Ini Lagi Bikin Video Youtube Karena hari ini Sangat berat sekali Perjuangan hidup Jadi Mau bikin Video dulu Mencurahkan Kesedihan hari ini Kegalauan hari ini Lewat Youtube Ya Nanti abang cerita pokoknya Karena gak tau lagi Dari satu jam yang lalu Baru abang WhatsApp Baru Baru nongol Ya itulah Nanti ya Bentar ya Terus Dengerin aja Kalau mau dengerin Terus Nyampailah ke Jam Sebentar Eh Sebentar ya Nyampailah ke Tanggal hari ini Tanggal hari ini Temanku nelfon Dari Pokoknya salah satu teman Menelpon di WhatsApp Eh Ya Menelpon WhatsApp juga Teman satu grup juga bilang Bahwa Perjalanan darat Diperpanjang Tidak boleh Pindah kota Seperti Medan Padang Atau Pekan Baru Ke Padang Itu tidak boleh Jalur darat Katanya kan cuma hanya 6 ke 17 ya Itu gak bisa 18 ke 24 itu boleh Ternyata diperpanjang Untuk jalur darat Aku masih Santai-santai aja Karena ini kan Jalur darat ya Tidak akan berpengaruh Ke penerbanganku Aku WhatsApp dong Ke teman aku Yang salah satu maskapai Dia bilang Gak ada masalah Fik Kami tetap terbang kok Gitu Kami tetap terbang Di jam Di tanggal ini Karena Periodenya adalah Dari 18 ke 24 Bisa terbang Dengan syarat Rapidnya Dari 3 hari Atau 2 hari Menjadi 1 hari Aku clear Aku bilang sama temanku Ditelepon Tidak ada masalah Gak ada apa-apa Santai aja Oke Santai nih Secara awal orang hotel ya Ngerjain kerjaan Satu kerjaan Dipindahkan ke orang lain Maksudnya di Overhandle Bukan overhandle Make sure pekerjaan Satu departemen Ke departemen lain Pasti aku double check Ini udah selesai apa belum Udah dikerjain apa belum Statusnya gimana Dan Masih on progress Atau bagaimana Jadi Aku saking gak percayanya Sama diri sendiri nih ya Entah perfeksionis kah Itu namanya Aku telepon mas kapai Iseng-iseng Menelpon mas kapai Aku tanya dong Mau nanya Penerbangan Buat besok Mas kapai ini Penerbangan ini Nomor Konfirmasi ini Ada apa tidak Dicek Verifikasi nama siapa Emailnya apa Nomor penumpang Berapa Blah 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 Tidak ada penerbangan besok What Awalnya aku masih pede nih Oh iya Gak ada Coba cek lagi Soalnya tanggal 11 April Aku terima email Bahwa penerbanganku Dari pagi dipindahkan ke sore Jadi Aku masih terbang Bisa terbangkan Aku bilang Karena penerbangan pagi Gak ada Pindahnya ke sore Aku berpikir Si call center Mengabari aku Bahwa dia bilang Iya penerbangan tidak ada Di pagi hari Aku bilang Penerbangan ku ada gak di sore Aku tanya dong Terus dicek lagi Cek lagi Oh bapak pindah jam ya Eh pindah tanggal ya Dari 17 dipindah ke 18 Oh iya betul Jamnya tetap harusnya sama Tapi karena penerbangan Meng-email saya Jadi pindah Tapi saya gak rekonfirmasi Oh iya betul Oke Teng-teng-teng Datanglah berita buruk itu Datanglah berita yang tidak Disangka-sangka itu Bapak mohon maaf Dengan kata yang sangat Sopan sekali Bapak mohon maaf Penerbangan besok itu Tidak ada Di jam yang ini Jadi pagi mas sore Tidak ada ya mbak Tidak ada bapak Kapan ada lagi penerbangan Dari Batam ke Padang Sebentar kami cek Cek lagi Gak apa-apa Emang itu Itu memang tugasnya operator Atau call center Untuk double check triple check Biar gak salah informasi Kepada si penumpang ya Kepada customer Bapak penerbangan ada Cuma hanya tanggal 22 Dari Batam ke Padang Dengan mas kapal yang sama Aku langsung Speechless Gak ngerti Gak tau Udah besok mau pulang Udah tanggal hari Jumat Mau nikah Hari Sabtu mau resetsi Gak ngerti lagi Gak ngerti Mau marah gak mungkin Mengeluarkan kata-kata Kebun minatang gak mungkin Kayak di viral-viral Di sosial media itu Tidak mungkin Karena aku bukan orang Seperti itu Ya Aku gak akan menyalahkan Mas Kapai bahwa Ya mungkin karena Kursinya sedikit Cuma satu orang yang pulang Di tanggal itu Aku gak tau Gak mungkin Diterbangkan dengan biaya kos Ratusan juta Aku gak tau Aku gak bisa berspekulasi Aku gak bisa menyalahkan Mas Kapai Aku bertanya Solusi apa yang bisa Diberikan oleh Mas Kapai ke aku Kita cuma bisa Full refund Secara cash Awalnya ya Secara cash Double check lagi Saya double check Ya Pak Baik Oke Aku udah malah Pak mohon maaf Pak mohon maaf Bapak gak bisa full refund Secara cash Bisanya full refund Secara voucher Karena Bapak udah Mengkonfirmasi Hanin 1 Aku bilang Mbak Sampai detik ini Saya tidak menerima email SMS Satupun penerbangan Ditiadakan Yang saya terima 11 April adalah Penerbangan Dipindah Ya Dari 18 Ke 25 Penerbangan itu Pindah Bukan ditiadakan Saya telpon hari ini Ditiadakan Solusinya apa Saya bisa pindah Mas Kapai apa tidak Karena aku langsung Cek dong Di komputer Mau cek Ada penerbangan lain Atau tidak Dengan merek yang lain Dia bilang Tidak bisa Kami tidak bisa Melakukan hal tersebut Kami cuma bisa Melakukan full refund Karena Bapak sudah Berpindah tanggal Pertama kali Karena Waktu aku Nelfon 1 April Atau 2 April itu Dibilang Kalau udah pindah tanggal Gak bisa diganti Ya Pak Tiketnya akan Hangus Atau Mas Kapai Punya kebijakan terbaru Oke Kebijakannya adalah Refund Cara refundnya Dimana Bisa di website Atau lewat Aplikasi Mas Kapai Oh bisanya cuma Di website Oke Klik ini 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 Blah Ikuti petunjuk Oke Fine Langsung dong Buka Aplikasi yang lain Pencet Lihat Harga tiket Satu Satu kali jalan Dari Batam Ke Padang 950 ribu Apa yang bisa Aku lakukan Ya belilah Ya kan Udah acara mendadak Bukan mendadak Maksudnya Minggu ini udah mau nikah Gitu Aku gak nyalahin siapa-siapa Aku gak nyalahin aku Aku gak nyalahin Mas Kapai Ya ini salah satu ujian Yang diberikan sama Allah Ke aku Gimana caranya aku bisa Mendewasakan diriku sendiri Ya dengan cara aku bercerita Sepertinya biar Ya mungkin inilah Caranya Tuhan menegur aku Biar Harus double check Triple check Sebagai orang yang Harus lebih detail Gitu Penuh rencana Apa udah berencana nih Beli tiket Januari nih Nikah mau bulan Mei Januari dibeli tiket Saking Entah prepare kah itu Entah well prepare Gak ngerti lah Aku namanya lagi ya Terus Beli Dipencet Dipayar Aku pilih yang Free rapid Ya Free rapid Oke Pilih Karena Mas Kapai Satu-satunya Cuma itu Bersyukurnya aku bertanya Di siang hari Coba aku bertanya Di malam hari Kayak pulang kerja Sesanda kerja Anda kelar Dan itu pada saat Jam makan siang Ya Jam makan siang Kerjaan udah beres Nelfon Oke Udah aku beli tiket Udah aku tutup Telepon dengan Mas Kapai Call Center Aku bilang Iya Saya minta maaf ya pak Iya mbak Tidak apa-apa Saya pun tidak mungkin Mengeluarkan kalimat-kalimat Dari kebun binatang Ke mbak Karena tidak ada solusinya Solusinya cuman hanya Pengembalian dana Melalui voucher Bukan pengembalian dana Melalui uang terkening Ya Aku bayar Waktu itu dengan kartu kredit Uang terkening kartu kredit Oke Tidak ada masalah Aku akan ikutin Protokolnya Cara-caranya Dan itu sudah selesai Setelah aku beli tiket Tutup telepon Aku beli tiket Secepatnya Pilih Karena itu Pilihan satu-satunya Pake free rapid Karena tidak ada Pilihan tanpa rapid Jadi harga tiketnya itu 950 ribu Sudah include rapid test Ya Pencet Set 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 Bayar Kembalilah aku Proses dulu Pengembalian uang ini Dalam bentuk voucher Pencet website-nya Dipencet penerbangan yang mana Yang mau dirifan Karena aku beli tiket PP Bulan Januari Aku revankan Cuma hanya berangkat saja Dari Batam ke Padang Dari Padang ke Batam Masih ada tiketnya Tidak aku revankan Proses masuk email Proses Anda sudah terima Tapi tidak Aku gak mengerti Karena besok Tidak ada waktu lagi Untuk menelpon Dan aku juga tidak punya Waktu lagi So aku gak Aku saat itu Tidak menelpon lagi Harusnya aku double cek lagi dong Kemaskapai Sudah terima belum Nomor Nomor pemasanan saya Sudah mengajukan revan Sudah diterima oleh sistemnya mereka Apa belum Harusnya aku tanya dong Kayak gitu ya Ini aku gak nanya lagi Karena aku udah Udah Ini baru kali pertama Panik Besok mau pulang Dan baru dapet tiket Biasanya Sebulan sebelum Sembilan bulan sebelum Udah dapet tiket Oke Udah bayar Udah gak mikir lagi Udah lah Sekali jalan 900 ribu Cus Beli-beli Beli gitu ya Terus Ngecek Karena Ini baru kali pertama Beli tiket Include rapid Biasanya aku beli tiket Tanpa rapid Karena aku bisa milih Mau klinik mana aja Karena kenapa Klinik yang lain Aku ngerasa nyaman Karena Jaga jarak Ada social distancing Eh sama aja ya Social distancing Menjadi jarak itu Harusnya sama ya Karena Gak berjibun Orang sebanyak itu Enggak Nah Sampai di lokasi Aku searching Satu-satunya Maskapai yang aku berangkat Insya Allah besok itu Mudah-mudahan Gak terjadi apa-apa ya Yang aku berangkat besok itu Satu-satunya Di kota Batang Satu-satunya rumah sakit Yang bekerja sama Dengan maskapai beliau Oke Aku berfikir Aku udah feeling Ini akan pasti rame Karena aku lihat Jam operasionalnya Jam 8 sampai jam 3 sore Sabtu minggu Jam berapa Oke Berarti aku kontak Temanku Tolong bantu aku Drive Harus ke rumah sakit Untuk tes rapid Jam 3 ini rumah sakit Sudah tutup Tidak bisa terima lagi Karena aku beli tiket Pakai free rapid Ya Sampai kesana Sampainya jam setengah 3 Oke Sampai setengah 3 Antriannya luar biasanya Minta ampun Minta ampun Kayak minta sembako Sumpah Sumpah Sampai Maksudnya adalah Social distancingnya Yang aku tidak Habis pikir Oke Satu jam menunggu Ini pintu antrian Ini Pintu registrasi Ambil nomor Pintu Ini verifikasi data Pintu rapid Pintu tes rapid Balik lagi Pintu mengambil Hasil tes rapid Sudah banyak orang Tidak ada lagi Social distancing Sebutin aja Semua berkurumun Terus disebutin Aku pertama Menerobos Kurumunan itu Karena Aku lihat Oh tidak ada Oh jadi aku Tanya ke orang Cara ngambil antriannya gimana Bapak langsung aja ke depan Ambil Oh oke Dengan Ketakutan ya Karena aku gak pernah Sejak pandemi ini Gak pernah Di atas 5 orang Berkurumun di sebelahku Tidak pernah Hanesli tidak pernah Karena aku takut banget Orang rame-rame Ya Kecuali di pesawat Karena No choice Karena di atas pesawat itu Sudah satu pesawat isinya Terus Udah Ambil nomor antrian Dapet Nunggu Nunggu Dipanggil Setelah setengah jam Kasih berkas Yaitu Foto kopi KTP Sama tiket Diantar Dapet Tunggu dipanggil Untuk dicolok hidungnya Sudah dicolok Agak lama Agak lama Proses menunggu colok itu Ya pokoknya semua lama lah Lebih dari 30 menit Masing-masing Sudah nunggu hasil Nunggu hasil nih Nunggu hasil juga Ada salah satu Hasil perinannya Tanggalnya Harusnya 17 Ter-printnya tanggal 7 Bayangin 7 Karena salah satu Penumpangnya Membaca Hasil suratnya Diulang lagi Perinannya Diulang lagi Perinan semua yang ke-print Aku gak tau Orang yang udah Pulang Membawa hasilnya Aku gak tau Gimana dia besok Gitu ya Otomatis kan semua Berangkat besok Karena hamin 1 kan Sebelum berangkat Hasil rapidnya Oke Salah satu teman kantorku Juga ada disitu Dia bilang Kok kita paling lama ya Saking semangatnya Ini jadi batuk Tunggu ya Aku minum dulu Temanku bilang Jangan-jangan kita itu Amit-amit Ini lagi Masuk rumah sakit lagi Hasilnya tidak sesuai Yang kita harapkan Aku bilang Karena temanku juga Mau menikah Eh jangan gitu Aku bilang Cuman dia tujuannya Makan baru Aku tujuan kekur padang Enggak Enggak gitu Mungkin karena dia Hasil Printernya diulang lagi Dari awal Oke diulang Set Ternyata padahal temanku Yang lebih duluan tes Aku yang lebih duluan Dapat hasil Dia bilang Kok gitu ya Ya random Aku bilang Karena aku terakhir Agak terakhir terakhir Di tes Karena aku Baru selesai tes Itu jam 3 kurang Karena kan penutupan Terakhir jam 3 Jadi kan aku Pasien-pasien terakhir Yang di tes Rapid Dia udah Dari jam 2 Di tesnya Jadi kan ada Setengah jam Selang antara dia Di tes sama aku Yang di tes Terus hasilnya Aku duluan yang keluar Aku bilang Sabar ya Aku bilang Mungkin Tumpukan kertasnya Yang terakhir di tes Itu yang duluan Ditumpuk semua jadi satu Jadi yang paling lama Itu disitu Oh iya Terus Nah Udah lah Nyampailah di rumah Karena aku Membeli Tiket ini Tanpa bagasi Karena kalau beli bagasi lagi Harga bagasinya 20 kilo Itu 400 ribu Aku mau ngambil Koper aku Tapi Karena ini pakai mic Jadi gak bisa Nanti aku Kasih lihat foto Koper yang aku bawa Aku harus bawa koper Ukuran koper itu Ada 20 inci Ada 24 inci Ada 42 inci Mana dia Iya 20 dan 24 Punya aku 24 Karena itu ukurannya Tidak bisa masuk Kabin Yang di atas Pesawat Langsungnya di bawah Bagasi Karena aku gak beli bagasi Dengan penerbangan itu Karena Aku juga gak tau Koporku beratnya berapa Jadi aku tanya dong Ke ekspedisi Tadi pulang kerja Bawa motor Dengan Dengan sebesar itu Kopernya Saking susahnya Karena motorku bukan Motor metik Aku tanya ke Ekspedisi Berapa biayanya Ternyata Biaya ongkos kirim Koper kosong ini doang 200 ribu Pajak yang harus aku tanggung 300 ribu 500 ribu Untuk mengirim Koper kosong Kalau udah tau Yang tinggal di Batam Mengirim barang Keluar ke Batam Itu dikenakan pajak Apapun itu Pajak dari nilai Barang yang kita kirim Aku gak tau Persentasinya berapa Tinggal di google aja Wow Satu harga Kursi Tiket pesawat Padahal aku bisa beli Di maskapai 400 ribu Tapi beratnya 20 kilo Kan koper aku Bukan 20 kilo Setelah aku hitung 4,6 kilo Karena aku udah Ke ekspedisi kan Oke Sip Gak jadi Gak usah Terus berpikirlah Apa yang harus bisa Aku lakukan Apa yang akan aku lakukan Supaya koper ini Bisa aku bawa pulang Bukan buatku sebenernya Buat calon aku Karena dia Biar meringankan beban dia Tidak mencari koper-koper lagi Maksudnya Karena aku punya koper Di rumah ini Daripada kosong Yaudah Aku bawa aja koperku Ke padang Jadi diisi lah Barang-barang dia Untuk tinggal disini Niatnya sih Seperti itu Tapi Sampai sekarang Aku masih blank Masih gak tau Maksudnya Masih gak tau Apa solusi yang bisa Aku berikan Apakah aku harus beli Bagasi lagi Di online ini Beli bagasi Seharga 5 kilo 10 kilo Aku gak tau Sampai sekarang Jadi Ini ujian Yang aku terima Gak tau besok Akan apa Besoknya lagi Akan apa Kata orang Kalau mau menikah itu Banyak ujiannya Ini salah satu ujian Yang aku dapatkan Dari Tuhan Biar aku mencoba Lebih dewasa Menghadapi suatu masalah Oke Itu saja Mudah-mudahan Besok pagi 18 Mei Bisa terbang Pulang ke rumah Sumpah Aku tanamkan Dalam hidupku Pandemi ini Kalau bukan Karena menikah Aku tidak akan Terbang Kalau bukan Karena keadaan Mendesak Menikah Keluarga Ini Buat liburan aja Aku tidak ada Sumpah Buat berlibur saja Tidak ada otakku Terpikir Kan sekarang Udah bisa rapid Rapid kemana-mana Udah bisa kan Naik pesawat Tapi tidak ada Terlintas di otakku Karena buatku Lebih baik Menyelamatkan diri sendiri Karena kita tak tahu Virus itu seperti apa Lebih baik kita Selamatin diri kita sendiri Sampai sekarang Tidak ada Tidak terpikir olehku Kalau bukan karena Aku mau menikah Aku tidak akan Mau terbang Tapi ini Pilihan yang aku terima Ini pilihan yang Aku ambil Menikah Pada saat pandemi Ya Konsekuensinya ada ini Begitu banyak Cobaan yang harus aku terima Itu baru Dari sisi aku ya Belum dari sisi salon aku Belum dari sisi keluarga Aku gak bisa jelasin Semuanya Itu salah satu Secuil Besok mau pulang Ini hal yang harus aku Hadapi Ya itu aja sih Mudah-mudahan Aku bisa lebih baik Dalam menghadapi ini Aku yang pasti Apakah tiket Aku yang dirifunkan Dalam return voucher Itu akan jadi Aku gak tahu Udah lah Aku pun juga Bingung Mau bertanya ke siapa Yang pasti besok Udah pulang Nelfon maskapai lagi Karena cuma di email Berhasil Tidak ada Notifikasinya Apakah 1x24 jam 5x24 jam Apakah prosesnya Akan seperti apa Akan di email Bentuk vouchernya Dalam bentuk promo kode Untuk digunakan kembali Aku gak tahu Oke Segitu dulu video Malam hari ini Mudah-mudahan Aku bisa terbang Pulang ke Padang Besok Tapi video ini Akan aku naikkan Yang pasti setelah itu ya Setelah Setelah aku nyampe Padang Insya Allah Berdoa aja yang banyak ya Oke guys Terima kasih Stay safe Bye-bye Bye-bye Terima kasih.